Ya ini kembali ke karya Widi, Widi Nunggur Ho Penang, kursus foto online. Foto potret dengan gaya barat, ya ini sebenarnya yang sering dikenal dengan Rembrandt Light ya. Ada segitiga di pipi sebelah kiri dari kita ya. Jadi sebelah kiri dari kita, itu ada segitiganya itu yang di pipi kanan orang itu sebelah kiri dari kita, itu segitiganya jelas sekali. Jadi itu Rembrandt otomatis di bagian kuping sebelah kanannya, dia gelap sekali. Jadi pesinar mataharinya kemungkinan, kalau nggak sore ya pagi udah. Siang nggak mungkin, siang nggak mungkin. Kalau nggak pagi sore, kalau nggak pagi jam 8, jam 9. Kalau nggak sore jam 4, jam 5, jam 5 lah, kurang lebih tergantung daerah yang lokasi. Tapi kalau dilihat, sebenarnya kalau dilihat orangnya, saya memang udah sarankan orang yang dia kenal baik ya. Kemungkinan ini orang yang dia kenal baik. Sebenarnya bukan teknik lighting ya. Teknik lighting sih memang mendukung juga lightingnya. Biasanya kalau kayak gini, kayak di film-film Hollywood lah kebanyakan. Film-film barat, kalau atlet trauma, film action. Film-film kebanyakan dominannya ya pencahayaan seperti ini, Rembrandt. Pokoknya gelap terangnya keras gitu. Nggak beda sekali sama film-film Korea, atau film-film Asia, atau film-film. Banyakan mereka nggak terlalu suka gelap terang seperti ini. Film Indonesia masih banyak pengaruh baratnya ya. Nah jadinya, tapi yang penting-penting memang dalam foto potret begini, yang paling penting memang kenal orangnya. Kalau kita lihat, cuma saya kerasanya orangnya kayaknya kenal baik sama fotografernya gitu ya. Jadinya itu lebih memudahkan lagi untuk motret. Jadi itu kebanyakan kalau kita jadi motret di kerja, misalnya kerja di foto studio yang besar gitu ya, yang dulu yang zaman, apabila tahun 90-an gitu. Itu kan kerjanya kayak mesin aja. Ya udah datang, dipose, terus dishoot, ngobrol-ngobrol sebentar, berapa menit, karena orang lain udah nunggu di luar, jadi jepret, ganti background, jepret, ganti background udah kayak robot aja sih. Nggak begitu banyak variasi, lampu juga nggak boleh banyak terlalu digoyang, dipindah-pindah, jadi mukanya kayak apapun lightingnya sama. Lightingnya sama aja. Mukanya bentuknya bulat kek, mau bentuknya bentuknya apa, kurus-tirus aja, lightingnya sama. Kalau studio-studio gede gitu, karena mereka udah ada SOP-nya jadi standar begitu, baku gitu. Nah itu sebenarnya, yang benar ya, motret tuh orangnya mesti kita kenal benar karakternya, jadi kita tahu banget sudut pandang yang terbaik untuk orang ini dari mana gitu ya. Jadi kayak pelukis lem, pelukis Rembrandt melukis dirinya sendiri banyak, daripada dia bayar-bayar model, dia lukis aja dirinya sendiri. Karena dia kenal sekali dirinya terbaiknya pada saat apa dan kapan gitu. Tapi sebenarnya fotografi pun sama, seperti itu.